Pada kubus ABCDEFGH, tentukan jarak dari titik E ke bidang AFH. Yang dimaksud dengan jarak di sini adalah jarak terpendek. Namun, kita belum bisa melihatnya dengan jelas sekarang ini. Garis AF, garis FH, dan garis HA merupakan diagonal bidang, sehingga ketiganya memiliki panjang yang sama. Ini artinya bidang AFH merupakan segitiga sama sisi. Misalkan, titik tengah dari garis FH adalah titik R, maka garis AR merupakan salah satu sumbu simetri dari bidang AFH. Selanjutnya, potong kubus mulai dari garis EG menuju garis AC. Ternyata proses ini memotong bidang AFH tepat pada sumbu simetri. Ini artinya jarak titik E menuju bidang AFH merupakan jarak terpendek dari titik E menuju garis AR. Jarak ini merupakan garis yang melalui titik E dan tegak lurus terhadap garis AR. Anggap saja garis ini memotong garis AR di titik S, maka panjang garis ES merupakan jarak terpendek dari titik E menuju bidang AFH. Kini saatnya untuk mencari panjang dari setiap sisi pada segitiga AR. Untuk mempermudah proses perhitungan, asumsikan bahwa panjang setiap sisi dari kubus adalah A. Tahap pertama, hitung panjang ER. Panjang ER adalah setengah dari panjang diagonal bidang EG. Sehingga panjang ER adalah setengah A akar 2. Tahap kedua, hitung panjang EA. Panjang EA merupakan panjang sisi dari kubus, nilainya adalah A. Tahap ketiga, hitung panjang AR. Segitiga AR memiliki sudut siku-siku di titik E. Menggunakan teorema Pythagoras, kita akan mendapatkan panjang AR adalah setengah A akar 6. Tahap terakhir, hitung panjang ES. Menggunakan perbandingan trigonometri, sin sudut SAE sama dengan sin sudut RAE. Panjang ES dibagi panjang EA, sama dengan panjang ER dibagi panjang AR. Kita akan mendapatkan panjang ES adalah sepertiga A akar 3. Misalkan, kubus memiliki sisi sepanjang 12 cm, maka jarak dari titik E ke bidang EFH adalah 4 akar 3 cm. Semoga tutorial ini dapat memberikan manfaat yang cukup berguna, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!